Dan langsung saja kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk dapat memilih huruf subtema pertanyaan dengan kode X, Y dan juga Z yang ada di layar. Silahkan Bapak, huruf apa yang akan dipilih? Silahkan Bapak, boleh dilihat di belakang. Huruf apa Bapak? Silahkan menggunakan mikrofon. Huruf X. Huruf X. Baiklah, huruf X yang dipilih dengan isu optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah. Baiklah, calon gubernur nomor urut 2 diharapkan nanti dapat menjawab pertanyaannya. Silahkan kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah, kita sudah pasti tahu, pastinya dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah itu namanya instruksi, ini yang perlu dicatat. Yang saya pertanyakan, bagaimana menyesuaikan pendapatan daerah kita, Sumatera Utara, saya beritahu 13,5 triliun HPBD kita. Jelas, 33 kabupaten kota itu sangat sulit dan sangat berat. Kalau itu Pak Bobi dan Pak Surya yang pernah menjadi wali kota dan bupati, apa yang bisa dilakukan? Yang saya mau tidak langsung menghadap ke menteri, tetapi lakukan prosedur dengan benar, itulah demokrasi namanya. Saya tak mau dengan melangkah-melangkah yang salah, lakukan yang terbaik. Sehingga dikoordinasikan dengan baik, beritahukan kepada gubernur, kenapa gubernur? Karena gubernur adalah wakil pusat di daerah. Jadi kalau wakil pusat di daerah, bukan minta tolong namanya, tetapi agar dilakukan di daerah tempat Anda bekerja. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 2 atas pertanyaannya. Boleh langsung dijawab calon gubernur nomor urut 1. Silakan waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak Edi, mohon maaf kalau tadi agak tersinggung masalah Bapak minta tolong saya. Tadi enggak apa-apa Pak, mohon maaf sekali lagi. Tentunya tadi yang Bapak sampaikan betul, pemerintah ini berjenjang. Ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Yang kami pastikan Pak, nanti ke depannya juga mohon maaf ngasih informasi di tahun 2025 nanti, ini sesuai dengan undang-undang HKPD hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang opsi pajak, nanti ini kabupaten kota akan dapat porsi yang lebih besar. Dapat porsi yang lebih besar ke depannya dari HKPD nomor 1 tahun 2022, aktifnya 2025 nanti. Oleh karena itu tadi kebutuhan uang untuk kabupaten kota ini akan bisa lebih terdistribusi yang sesuai dengan yang dihasilkan daerahnya masing-masing. Mohon maaf Pak, kami sangat berterima kasih sekali dengan undang-undang ini. Kenapa? Karena memang selama ini pembagian ini adanya di provinsi. Provinsi punya WWN ngebagi uangnya kepada kabupaten kota yang mohon maaf, kadang-kadang Pak mohon maaf, sering dijadikan alat politik juga Pak. Nanti di daerah, di daerah mohon maaf, misalnya kemarin di 2018 misalnya ada daerah yang Bapak belum sempat menang di kabupaten atau kota itu, uangnya sikit Bapak transfer ke sana Pak. Ini yang sering terjadi, ini dapat keluhan kami seperti itu Pak. Makanya kami sampaikan HKPD ini memastikan distribusi keuangan dari pusat yang dihasilkan dari kabupaten kota masuk ke provinsi akan didistribusikan lebih maksimal, lebih optimal ke kabupaten kota ke depannya. Terima kasih Pak. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih. Langsung saja silakan calon gubernur nomor 2 untuk menanggapi waktu Anda 1,5 menit. Dimulai pada saat Anda berbicara. Mantan wali kota dan mantan bupati, saya mantan gubernur. Saya pasti tahu itu, pembagian yang mengatur adalah provinsi sebagai sesuai dengan kapasitas apa yang harus dikerjakan. Bukan persoalan politik, program itu dari bawah, bukan top down, tapi button up. Ini kota Medan dan Asahan selalu terlambat untuk hal itu. Ini menjadi persoalan, bukan ada urusan terus kota Medan dikirim dibagi dengan lebih kecil. Oh tidak. Karena program itu menentukan dana yang harus dibagikan ke daerah. Harus itu difahami. Jangan salah. Untuk itu banyak-banyak belajar daripada kita berbicara. Jangan disangkut-pautkan tentang politik. Yang kedua, pastikan bahwa pajak itu bukan terus demikian. Saat ini seratus hari presiden sedang mengatur itu. Untuk itu ikuti perkembangannya. Terima kasih. Baik, terima kasih waktu habis kepada calon gubernur nomor urut dua. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut satu untuk menanggapi kembali. Waktu Anda, satu setengah menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Mohon izin Pak, Bapak tadi bicara tentang konstitusi. Kami Pak Rini masih wali kota dan bupati. Lagi cuti saja kami Pak. Mohon maaf, karena memang untuk aturan untuk mekanisme pemilihan gubernur Sumatera Utara. Jadi mohon maaf Pak, belum mantan wali kota dan mantan bupati. Yang berikutnya, yang Bapak sampaikan tadi, benar sekali. Yang Bapak sampaikan tadi itu, bagaimana perpajakan undang-undang HKPD ini harus benar-benar bisa dipelajari tentang opsi pajak tadi. Opsi pajak ini pembagiannya ke daerah akan lebih optimal, karena persentasenya sudah ada pembagiannya di situ. Mohon izin Pak Edi, Bapak tadi sampaikan, kami ini dulu pada saat Bapak jadi gubernur, kami ini wali kota dan bupati Bapak Pak. Sering juga ikut rapat bersama Bapak. Sering juga Pak, kadang-kadang kami di absen Pak. Oh ini bupati, di tempat kamu saya dulu kalah loh. Itu yang pernah Bapak sampaikan. Wali kota, di tempat kamu dulu saya salah, eh kalah loh. Walaupun dulu pas Bapak kalah, eh waktu Bapak cagup, saya belum jadi wali kota. Ini nyata, ini nyata. Ini cerita, kisah nyata yang saya alami dan saya rasakan pas jadi wali kota di zaman Bapak gubernurnya. Mohon maaf Pak, terima kasih. Baik, terima kasih waktu habis kepada calon gubernur nomor urut 1.